Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Muhtar Deluma dan Bakri Idrus Putusan nomor 40 tahun 2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada selasa 16 Februari 2021 di ruang sidang pleno MK Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi Saldi Isra MK menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada tahun 2020 bahwa jumlah penduduk di kabupaten Tolitoli sebanyak 219.717 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 50.989 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 55.960 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 4.971 suara atau lebih dari 2.518 suara sehingga melebihi presentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pasangan calon nomor uru 2 Muhtar Deluma dan Bakri Idrus merasa dirukikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan pasangan calon nomor uru 3 dengan perolehan suara terbanyak padahal menurut penghitungan pemohon perolehan suara yang didapat lebih besar perbedaan atau selisih perolehan suara antara KPU Kabupaten Tolitoli dengan pemohon ini disebabkan adanya pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan bupati yang saat ini menjabat dan mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya yaitu Muhammad Besar Bantilan Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton